solat ba'diah isya itu waktunya adalah memanjang sampai menjelang sampai waktu subuh tiba dan ini kepada siapapun jika ketinggalan solat-solat seperti itu kobliyah ba'diah masih banyak waktunya bisa dilakukan yang penting masih ada di dalam waktu itu itu disebut ada bahkan kalau seandainya anda ketinggalan kobliyah subuh kobliyah subuh anda ke masjid rupanya masjid sudah berjamaah didirikan jamaah berarti anda tidak sempat melakukan solat kobliyah subuh maka anda lakukan kobliyah subuh pokoknya sebelum terbit matahari setelah itu biarpun setelah solat subuh anda melakukan kobliyah subuh dan itu bukan dianggap sebagai kodok karena waktunya adalah waktu subuh maka termasuk mungkin pertanyaan ini muncul setelah kami sampaikan bahwasannya solat ba'diah isya itu jauh lebih bagus daripada solat traweh itu sendiri karena ba'diah isya adalah dikukuhkan ada sebagian orang traweh tapi di solat ba'diah isya hanya mungkin imamnya tidak mengerti atau mungkin kita lagi ke hammam tiba-tiba langsung traweh bagaimana aku ikut traweh dulu setelah itu ba'diah isya boleh bahkan kalau seandainya sebagian traweh yang tertinggal anda bisa lanjutkan nanti di rumah misalnya mungkin ada orang mohon maaf namanya manusia pas pertengahan traweh pengen ke toilet sudah sedikit ngantri dia sendiri agak lama kehilangan enam rokaat sambung nanti selesaikan di rumah di masjid ikut normal seperti mereka sampai witiran selesai baru nanti selesai itu selesaikan sendiri apa-apa boleh jadi solat traweh tidak harus rented begitu begitu akan tapi bisa pindah pindah-pindah boleh tidak ada masalah cuman syiar berkumpul itu memang ada itu pun artinya kalau kan dalam keadaan tertentu kita tiba-tiba ya itu sakit perut atau yang lainnya sehingga kita tidak sempurna dalam melaksanakan traweh di tempat tersebut maka anda boleh menyambung traweh di rumah atau dimanapun itu saja justru perlu kami ingatkan pentingnya solat kobliyah ba'diah tolong yang belum ba'diah kayak hari ini misalnya anda belum ba'diah belum kobliyah ashar kobliyah ashar belum asarnya belum kobliyah anda sekarang bisa kobliyah biarpun sudah melakukan solat ashar dan ini bukan termasuk yang dilarang yang tidak boleh anda sengaja anda tidak mau solat kobliyah ashar nanti saja deh gaya eksen habis ashar anda itu aneh-aneh dengan menyengaja jadi tidak boleh akan tapi berjalan terjadi begitu saja anda tiba-tiba masuk ke masjid ashar jamaah sudah didirikan lalu anda melakukan solat ba'diah ashar kobliyah ashar setelah ashar bukan ba'diah ashar kobliyah ashar setelah ashar itu saja yang perlu kami sampaikan perlu kita peduli dengan solat-solat kobliyah ba'diah kobliyah ba'diah jadi solat penting wajib kobliyah ba'diah witir dan solat duha ini yang harus anda utamakan diantara solat-solat sunnah yang lainnya Allah alam bismillah setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada bakinda nabi muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wassalam selamat menikmati